Halo sahabat, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Setiap kali selesai mengolah lagam berharga, biasanya kita menyisakan larutan yang mengandung lengkam dasar, seperti tembaga. Limba cair sisa pengolahan tentu saja memiliki potensi yang menguntungkan jika ditangani dengan baik. Sample yang saya gunakan berasal dari proses sebelumnya yang menggunakan metode acid peroxide berbasis HCL. Bagi kalian yang belum menonton videonya, dapat kalian tonton melalui link yang sudah saya sisipkan di deskripsi. Berbicara mengenai metode acid peroxide, saya pribadi lebih mengutamakan mengolah papan PCB kosong ketimbang mengolah papan PCB yang masih mengandung mikron emas. Metode acid peroxide bisa menjadi alternatif lain dalam proses daur ulang tembaga, selain menggunakan crusher, impact mill, shaking table, atau dengan cara membakar papan PCB. Apa? Dibakar? Walinya mantap, Paul! Pastinya sudah banyak yang tahu bagaimana cara mengendapkan tembaga dari sisa limbah cair. Di sini, saya menggunakan plat besi. Jenis besi apapun dapat digunakan, yang terpenting harus murah, bekas, dan mudah dicari. Sebaiknya, plat dibengkokkan terlebih dahulu. Ini bertujuan agar permukaan plat besi dapat kontak dengan larutan secara merata saat diletakkan dengan posisi mendatar atau berdiri tegak. Kemudian, tunggu beberapa saat dan jangan lupa... Udah pada ngopi belum? Ngopi atau ngopi? Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mentraktir saya ngopi di Saweria. Terima kasih kepada Catalena Puji, Mas Jokoli, Kucing Oyen, dan Bojo Nesopo. Dan terima kasih buat para subscriber, berkat kalianlah channel ini dapat terus berkembang. Penambahan air tidaklah mutlak dilakukan. Maksud saya menambahkan air hanyalah untuk melindungi kamera yang saya gunakan merekam video ini, yang bertujuan memperlemah gas hasil reaksi reduksi yang tentu saja bersifat korosif. Tidak sampai satu jam, kita sudah memperoleh tembaga di dasar wadah. Selanjutnya, kita hanya perlu memisahkan besi yang masih tersisa. Untuk sisa besi yang berukuran kecil, kita bisa memisahkannya menggunakan magnet. Selamat menikmati. Selanjutnya, cuci bersih dengan air untuk membilas serbuk tembaga dari residu HCL. Tiriskan, dan tembaga siap dilebur menjadi inggot. Oke, disini kita masih menyisakan larutan yang mengandung besi dari proses daur ulang tembaga tadi. Pada video sebelumnya, saya membuat larutan besi klorida menggunakan karat besi. Dan larutan sisa tadi bisa digunakan lagi sebagai tambahan untuk proses berikutnya. Apa masih bisa digunakan? Sangat bisa. Hanya perlu menambahkan HCL segar. Ini dapat menghemat pemakaian kimia. Oke sahabat, terima kasih sudah menonton hingga menit ini, dan bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih.